Intro Sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah kota Cirebon, unsur DPRD, Forkopimda, dan jajaran undangan lainnya turut hadir pada malam apresiasi dan pisah sambut wali kota Cirebon masa bakti 2018-2023 dan wali kota Cirebon sisa masa jabatan tahun 2018-2023 Rabu Malam Etih Rawati yang sebelumnya dilantik menjadi wali kota Cirebon bertugas beberapa hari kini menyerahkan tonggak kepemimpinan wali kota kepada PJ wali kota Cirebon Agus Mulyadi Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD kota Cirebon Ruri Trilesmana menyampaikan beberapa hal Baik untuk wali kota periode 2018-2023 dan kepada PJ wali kota yang akan menjalankan tugas ke depan Diharapkan tetap menjaga jalinan sinergitas untuk sama-sama membangun kota Cirebon Mungkin juga atas nama pimpinan dan lembaga DPRD banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada pasangan Nasruddin Ajis dan Ibu Etih Rawati yang telah memberikan dedikasinya, kinerjanya yang selama ini Mungkin selalu berkoraborasi dan selalu berkomunikasi, koordinasi Bagaimana caranya untuk membangun kota Cirebon itu lebih baik Dan kami selalu intent berkoordinasi dari waktu ke waktu Dan Alhamdulillah mungkin beri waktu puncak pada hari ini Kesempatan malam ini Tapi bagi kami sebenarnya bukan masalah pisah, Bu Justru ini hanya membuat jeda Insya Allah nanti tahun depan juga kita bertemu lagi ya, Bu Sementara dalam kegiatan malam apresiasi dan pisah sambut wali kota Cirebon ini Tidak nampak Nasruddin Ajis di lokasi acara tersebut